Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini dan kali ini kita bahas lagi tentang Ratu Adil Dimana sudah sangat jelas sekali di dalam ramalan Jayabaya, di dalam ramalan Runggo Warsito dan juga di dalam ramalan Sang Prabu Siliwangi atau Wangsit Siliwangi Bahwa Sang Ratu Adil itu adalah calon penguasa besar, calon ratu besar, calon ratu yang adil Maka dari itu dia dijuluki sebagai sosok ratu adil Dimana sudah sangat jelas sekali dalam ramalan Jayabaya Bahwa Ratu Adil dia akan muncul kembali, dia akan membangun negara sebagai noto negoro menata negara kembali Di zaman baru Di zaman baru Ratu Adil akan membangun kerajaan kembali Di zaman kerajaan batu kembali Dimana ini kurang lebihnya hanyalah mengulang sejarah Ternyata kehidupan di muka bumi ini Hanyalah sebatas pengulangan-pengulangan-pengulangan saja Semuanya tidak jauh beda dari yang sebelum-sebelum dan sebelumnya Dimana sosok ratu adil ini akan menjadi sosok penguasa yang luar biasa Penguasa yang agung Yang namanya penguasa Yang namanya raja ataupun ratu Tentunya memiliki kekuasaan Tentunya memiliki wilayah kekuasaan Tentunya memiliki wilayah kerajaan Dimana sosok ratu atau raja atau penguasa ini Dia berkuasa mutlak atas istananya Berkuasa mutlak atas kerajaannya Dia sebagai pemimpin Dia yang memberikan aturan-aturannya Tentunya yang namanya penguasa Yang namanya raja Yang namanya ratu Tentunya memiliki pasukan-pasukan Tentunya memiliki abdi dalam-abdi dalam Tentunya juga Memiliki punggawa-punggawa Ataupun badan-badan kerajaan Sebagai badan pemerintahan Membantu pemerintahan sang raja Dimana biasanya Biasanya orang-orang yang menjadi Punggawa-punggawa raja Itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan Dimana orang-orang yang menjadi Abdi dalam-abdi dalam raja Tentunya mereka memiliki kesetiaan Dan ternyata benar saja Ratu Adil tidak mengharapkan apa-apa dari abdi dalamnya Ratu Adil tidak menginginkan uang Ataupun harimu di sini ya Ini juga ada pantulan matahari sore Cuma saya posisikan supaya agak gelap Biar spotnya itu kelihatan beda Jadi Ratu Adil itu Hanyalah mengharapkan Kesetiaan saja Dari para abdi dalamnya Ratu Adil Hanya mengharapkan kesetiaan Dari pasukan-pasukannya Dan Ratu Adil Hanyalah mengharapkan Kesetiaan dari abdi dalamnya Tentunya Sosok Ratu Adil ini Memiliki banyak pasukan Memiliki banyak abdi dalam Dan memiliki banyak punggawa Dimana Ratu Adil sendiri Memang terkenal sebagai sosok yang Mampu jalankan itu sendiri Berperang sendiri Bertarung sendiri Berjuang sendiri Dia mampu Tapi tetap saja Pada kodratnya Dia adalah seorang penguasa Tentunya dia memiliki Abdi dalam Abdi dalam Dimana Ratu Adil ini Dia sudah hadir Di alam nyata saat ini Dia sudah ada Di alam nyata saat ini Dan Ratu Adil Dia menantikan Tugas hidupnya Karena di zaman ini Segera selesai Dimana Secara Terperinci Dalam Ramalan Jayabaya Tugas dari Sang Ratu Adil Akan selesai Kurang lebihnya Di antara tahun 2024 2025 Karena di tahun-tahun itulah Adalah tahun-tahun Goro-goro Dan sekaligus Tahun itu Akan menjadi Pungkasaning Zaman Indonesia Sebagai pengakhiran Dari negara Indonesia Sebenarnya Semua yang terjadi Di Indonesia itu Sudah jelas Dalam Ramalan Jayabaya Dari Terpilihnya Presiden Jokowi Menjadi seorang Presiden Dengan keputusan Jokowi Untuk membangun Infrastruktur Renovasi Negara Indonesia Besar-besaran Dengan keputusan Presiden Untuk menghentikan Kontrak-kontrak Luar negeri Terhadap Wilayah Indonesia Dengan Adanya Pemilu Di tahun 2024 Terjadinya Banyak bencana Di tahun 2018 Semua hal yang terjadi Di Nusantara Sudah terkandung Dalam Ramalan Jayabaya Dimana Ratu Adil ini sendiri Cepat atau lambat Tugasnya Pasti selesai Itu kilasan Bahwasannya Ratu Adil Hanya mengharapkan Kesetiaan Dari Penggawa-penggawanya Dari Up di dalamnya Dari Pasukannya Semoga video ini Bermanfaat Dan jangan lupa Like dan subscribe Video ini Terima kasih Karena sudah mau Tonton video ini Sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati